Kalian pasti tidak asing dengan nama negara Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Kalimantan bersama dengan Indonesia dan Malaysia. Brunei memiliki luas sekitar 5.765 km persegi. Brunei juga menjadi satu-satunya negara yang wilayahnya berada seluruhnya di Pulau Kalimantan. Lokasi Brunei berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan diapit seluruhnya oleh wilayah Malaysia. Namun jika dilihat lagi, maka ada yang janggal dari kondisi wilayah negara ini. Wilayah Brunei terbagi menjadi dua bagian yang dipisah oleh negara bagian Sarawak, Malaysia. Satunya merupakan wilayah utama Brunei yang berada di bagian barat dan satunya lagi merupakan wilayah temburong yang merupakan ex-lif di bagian timur. Wah, kok bisa gitu ya guys? Berikut asal mulanya. Awal abad ke-15, wilayah Kesultanan Brunei mencakup seluruh daerah pesisir dari Pulau Kalimantan bahkan hingga ke Filipina. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan dari Kesultanan Brunei terus menurun yang membuat cakupan wilayahnya juga ikut menurun. Hingga pada tahun 1839, datanglah Biang Kero dari hampir semua masalah perbatasan negara yang ada di dunia, yaitu Inggris. Pada tahun tersebut, seorang pelaut dari Inggris yang bernama James Brooke berhasil meredam pemberontakan yang terjadi di wilayah Sarawak. Saat itu, wilayah Sarawak hanya terdiri dari bagian wilayah Kucing dan Seria, serta masih dibawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Karena keberhasilan tersebut, akhirnya James Brooke ditunjuk untuk memerintah Sarawak. Setelah menguasai wilayah Sarawak, selanjutnya mulai dari tahun 1841, keluarga Brooke terus memperluas wilayah Sarawak. Dan pada tahun 1882, wilayah Sarawak meluas hingga ke Sungai Baram yang menjadi batas barat dari wilayah Brunei yang sekarang. Lalu dua tahun kemudian, Sarawak juga merebut wilayah terusan. Maka pada saat itulah, untuk pertama kalinya, wilayah Brunei terbagi menjadi dua bagian. Dan tidak cukup sampai di situ, pada tahun 1890, Sarawak melakukan aneksasi atau merebut secara paksa wilayah limbang dari Brunei karena dianggap penting secara ekonomi. Akibatnya wilayah Brunei yang tersisa saat itu bahkan terbagi menjadi tiga bagian. Pada tahun 1905, Sarawak kembali menganeksasi wilayah lawas dari Brunei sehingga membuat wilayah Brunei yang tersisa hanya terdiri dari dua bagian yang menjadi cikal bakal wilayah Brunei dan kita ketahui saat ini. Setelah tahun tersebut, tidak ada perubahan lagi dari wilayah daratan Brunei hingga negara ini mencapai kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Saat ini, wilayah Brunei tidak terpisah lagi, sepenuhnya seperti yang kita lihat pada peta. Pada tahun 2014, telah dibangun jembatan yang bernama Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin untuk menghubungkan bagian wilayah utama Brunei dengan wilayah Ekslif Temburong. Jembatan tersebut mulai dibuka pada Maret 2020 dan menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang mencapai 30 km. Dan dengan adanya jembatan ini, maka perjalanan antar dua wilayah Brunei ini dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat tanpa harus melalui wilayah Malaysia terlebih dahulu. Nah, itulah guys penjelasan kenapa sih wilayah Brunei terbagi menjadi dua bagian. Terima kasih telah menonton!